Halo teman-teman, saya Isen Uji, dan di video kali ini saya kembali membahas kamar dari kaputo PS2 Nah, video kali ini saya tidak membahas membuka karteng baru, tapi saya akan membahas terjemahan dari pengaturan di kamar dari kaputo PS2 Nah, mengingat waktu dulu kan, saya suka ngasih tau cara mendapatkan kapal dari ngezabi kagiyama ya Dulu itu nyebutnya di level high atau level paling susah, dan saya kesulitan untuk menerjemahkannya Oke, musiknya saya matikan dulu Nah, selain saya akan menerjemahkan dari devil putih atau tingkat kesusahan ya Saya akan menerjemahkan semua yang ada di tampilan kalian ini ya, semuanya Yang sudah terlihat di bagian gameplay TV-nya Nah, untuk tampilan seperti ini, saya sudah membuat terjemahan fotonya Dan kalian bisa lihat dulu fotonya sebelum saya jelaskan ya Oke, ini dia fotonya Nah, sesuai yang kalian lihat Jadi di foto itu saya buatnya agak didempetin dikit Jadi, poin yang nomor 2 ini Dengan poin yang paling bawah Nah, itu saya satuin ya di angka 2 Karena fotonya gak cukup Jadi, saya satuin aja Karena formatnya hampir sama on off Kayak gitu Nah, untuk yang bagian pertama tuh Membahas memory card atau quantum memory Jadi, kalian bisa save, bisa load ya Nah, ini saya sudah load yang versi sudah tamat Udah tamat full Jadi, kalau tidak akan saya lihat ke Nah, untuk yang memory ini Ini saya sudah tamat, sudah full Kepuka semuanya Ya Ini loadnya yang sudah paling tamat Nah, ini kartu memory yang sudah tamat Dan ini kartu memory yang belum tamat Yang lagi saya lanjutin videonya kembangin Ini sudah saya pasang Nah, jadi di sini paling mikir apa Tulisannya yang pertama tuh Kartu memory Lalu, yang ini tuh save Yang ini load Jangan sampai kalian save Tapi kalian sudah tamat jauh Tapi nggak save Malah di gameplay yang Tamatnya nggak terlalu jauh gitu Jadi, kan ada yang kebuang kantengnya Tek timpah lah penyimpanannya Nah, ini saya akan coba load Ini saya masih belum tahu terjemahannya apa Ini te.. Oh, ini height Ini height Ya, height Iya Kalau ini iye Eh, benar iye Ini iye Iya iye Hato Nantilah saya kasih tulisan di sini deh Saya kesulitan menjemahnya Pokoknya untuk height ini Jadi ini di load Nah, ini setelah di load Ini ngelode yang kemarin deh Yang sudah saya tamatin Terakhir itu Camerader Bagus Itu fungsi yang pertama yang paling atas Sedangkan yang fungsi kedua itu adalah Auto save Ini on Ini off Ini auto save Oke Jadi, kalau misalkan kalian habis ngelamatkan gameplay Habis Masuk ke tempat option Biasanya ada auto save atau penyimpanan otomatis Jadi kalian gak perlu Nge save Nge save Bekali-kali Buat masuk ke pengadungan ini Jadi tinggal Keluar danya mode apa Ya pasti nanti nge save sendiri Kalian gak perlu khawatir Tapi yang Perlu dikhawatirkan Jangan sampai gameplay yang udah jauh ini Kalian malah tertipa dengan gameplay yang masih Belum dimulai lagi Jadi yang tertipa Akhirnya kebuang Gameplay yang udah tamatnya itu Temus yang ini itu adalah Kekuatan komputer Atau kalau misalkan tulisan jepangnya sih Kekuatan komputer Jadi ini kekuatan komputer Dulu saya sempat susah ngecebain Jadi ini apa sih Artinya gitu Jadi ternyata yang paling kering itu Emang benar Teri isi Atau tulisannya tuh Totemoyowai Paling lemah Jadi kalau misalkan kalian main mode ini Musuhnya tuh gak terlalu agresif Jadi ya gampang banget Nah temus yang sebelah ini itu artinya Yowai Atau lemah Jadi lemah aja gitu Gak nyampe yang ini Totemoyowai Temus yang ini tuh Futsu atau normal Nah ini adalah Defilkutnya yang normal Jadi kalau kalian main di mode ini Ini mode ini normal Gak terlalu susah Nah kalau ini Suyoy atau kuat Ini yang paling buat Jadi bukan Fanyhat Atau yang paling susah Enggak Tapi ini emang tulisannya tuh Cuman kuat aja Tapi tulisannya kuat Doa Ini susah banget Kalau misalkan Kalau misalkan Kalian udah kepepet Itu pasti musuhnya agresif banget Buat Nyelesain Tandingannya Dan kalian bisa kalah Nah terus Nah terus ini Ini manual Ini manual Kalau tulisan jepang Jadi manual Oke Raku-raku manual Ini saya di gameplaynya masih belum terpaham Sebenernya apa yang membedakan Entah Entah komputer yang jarang Kesayanya lebih mudah Atau saya sebagai player Itu lebih mudah menggunakan Yang ini Raku-raku Atau yang manual Saya masih belum tahu bedanya Siapa tau kalian yang bisa coba Dari kalian sesuai Sama gameplay kalian sendiri Oke Saya pakenya Raku-raku Nah Ini ada Putaran Atau round Ya Simpelnya ini Berapa banyak gameplay Yang kalian akan mainkan Ketika di Mode Pokoknya yang satu blind Versus dua player Itu pasti ada ini Ada yang satu ronda Ada yang tiga ronda Ada yang lima ronda Oke Nah kalau ini Saya Di tenjemah ini Ke Google Translate Agak Gak jelas sih Cuman ya intinya Ini adalah volume musik Ini Intinya ini volume musik lah Nol ya paling Ya gak ada suara Ya pasti itu Yang pasti kalau misalnya Dinyalain Kalian lagi gameplay Mau menang Pasti ada lagu full force Itu kalau dineken Pasti ada hak ciptanya Oke Nah kalau ini Ini Kau gaun no on yuku Eh mana sih Kau gaun no on yuku Pokoknya Kalau saya Kalau saya terjemahin sih Kemungkinan ini adalah volume dialog Dialog Kayaknya gak cuman dialog deh Sound Ini lebih ke volume sound Atau volume suara yang biasa Ini jadi Jadi gak ada suaranya sama sekali Ya Nol Nah Ini kayaknya hampir semua suara Volume suara yang biasa Nah Kalau ini adalah Fungsi getangan Atau vibration Jadi di stick Kalian bisa bergetang Atau enggak Ini on ini off Sekarang saya ini Emang sticknya Gak tau PS nya Emang udah ngusak sih Makanya getangannya gak akan keluar Meskipun on atau off Oke Ya kalau lebih pengatauannya seperti itu Dan Ya Udah sih kayaknya gitu aja Yang akan saya jelasin hari ini Nanti saya akan cobain Terjemahin ini yang pentingnya apa ya Option Itu ya Ini tulisannya option Oke Yah Oke sekian dulu untuk video kali ini Ya mohon maaf Kalau penjelasan saya agak berlibat Dan Kalau lebih ya kayak gitu terjemahannya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai habis Dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax